Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back, dear students in mata kuliah, academic and professional speaking We continue our second session This is about how to be a good speaker and listener Kita fokus terlebih dahulu dengan how to be a good speaker Okay, in the first session, kita sudah sampai ke sini Tadi membahas bagaimana mendesign your visual aids Okay, we would like to see this one The next one, kita lihat yang ketiga Di sini ada, coba kita minta Suryani Harahap Yang ketiga, silakan Suryani Maaf, suara tidak terlihat Okay, bisa di zoom, bisa diperbesar gambarnya Jaringan saya, sir, tidak bisa Okay, baik Jaringan, atau lona yang jina, masu Tion, silakan Yang ketiga Ilustrate statistics, business trends, and other financial information by chart and graphs If you must use word only, set them out as word charts and don't use complete sentence Okay, thank you, lona Now, in this kind of information, it says that Kalau ada informasi yang berupa illustrative statistics Maka kita bisa menggunakan business ini Sebentar, ini saya admit, Tion, okay Jadi, ada data statistik, kemudian trend business, dan informasi financial, itu kan angka-angka, grafik Jadi, kita bisa ilustrasi dengan bagan atau grafik Boleh, tapi jangan terlalu banyak kata-kata di situ If you must use words only, set them out as word charts Jadi, kalau ada grafik, gambar Misalnya kan hasil penelitian, research finding, yang terakhir kan Yang penelitian yang kuantitatif, atau questionnaire, atau survey Mau bikin grafik Cukup itu aja di satu slide Kita yang akan menjelaskan ngomong Set them out as word charts and don't use complete sentences Jadi, jangan perlu melakukan kalimat complete Misalnya, this graphic shows that data are blah-blah-blah Langsung aja, 15%, 16% students misalnya Atau 16% economic growth Kalau kalian berarti bahasa Inggris, bukan economic growth Tapi misalnya, teacher response misalnya Atau student feedback, same things like that Kemudian yang terakhir, kita lihat berikutnya Coba kita tadi lona Bia Hristiaulia, silahkan Yang ini terakhir Bia Hristiaulia ini gak kelihatan gambarnya Oke, kita lanjut ya Berikutnya Sama Suci Rahayu Silahkan Suci Rahayu The main purpose of hand out is for review after the presentation So, they need to contain complete information Effective visual aid are not appropriate for this purpose So, don't make them do double duty Thank you Now, disini maksudnya adalah Tujuan dari hand out itu untuk review after the presentation Jadi, pernah saya hadir di acara conference international Di linguistic technology dari berbagai negara Tapi waktu itu di Hotel Bumi Minang Sebelum gempa tahun 2006 Ya, 2005-2006 Jadi, di setiap paralel room itu Di ruangan hall room itu Ada hall besar dan ada ruangan kecil Itu, pas kita mau masuk ke pintunya Selalu diberikan hand out Hand out itu agar pendengar mendapatkan bahan yang akan dipresentasikan Jadi, gini Review after the presentation So, they need to contain complete information Jadi, ada hand out Boleh Kalian print powerpoint lalu kalian berikan, boleh Effective visual aid are not appropriate for this purpose So, don't make them do double duty Jadi, kalau visual aid kalian yang sudah bagus Nggak usah diberikan hand out Nggak perlu Karena di tangan nanti ketika kalian presentasi Mereka akan melihat kepada hand out Jangan Ini konteksnya offline presentation Kalau online berarti langsung seperti Otomatis mereka akan melihat presentasi anda So, that's the different situation Itu untuk make your visual aids What about the next one? Kita lihat Listen to what you are hearing Jadi, dengarkan apa yang kalian dengar Oke Pertama, sekarang Kalau tadi kita menjadi speaker Sekarang kita menjadi listener Oke, so this different The first one Avoid selective listening Hindari selective listening Jadi, ketika ini kita mendengarkan Pilih yang mau kita dengarkan dengan yang tidak Oke, avoid, hindari Yang kedua Listen for the context Dengarkan konteksnya Kalau konteksnya Rasanya akan sangat berpengaruh Just let it through Apa konteksnya Ketika anda berada di Bursa Efek Jakarta misalnya Dengan berada di Taman Mini Indonesia Anda akan sangat berbeda Nuansa presentasinya Apalagi Masa kata yang digunakan Lihat konteksnya Ketika mendengarkan ceramah Dengan mendengarkan penjelasan dari papar budaya Akan berbeda Listen to what you are hearing Kebanyakan di public figure Di Indonesia Acara-acara televisi Saya lihat Mereka tidak mendengarkan pendapat orang lain Terlebih dahulu Tapi langsung saja berargumen Akhirnya banyak acara-acara televisi Saya lihat seperti debat kosir Pointless Jadi, listen for the context Yang A bilangnya ke sini Yang B bilangnya ke sini Akhirnya solusi tidak ketemu Jadi, akhirnya memalukan acara seperti itu Tidak ada titik tengah Kemudian, yang ketiga Ketika anda menjadi pendengar Anda harus Separate fact from propaganda Jadi, pisahkan antara fakta dengan propaganda Kalau fakta mungkin kalian sudah belajar definisinya What is fact? Fact is something that is really happening That you can see You know the evidence And then people know that it is real Seperti gunung meletus misalnya Nampak diberita misalkan video Kemudian kalian tinggal dekat gunung ya Fine, itu berarti fakta Nah, sementara kalau propaganda Ini sama bahasa lainnya dengan Tipu muslihat Menyampaikan sesuatu Begitu menarik dan interesting Tapi ada motif di baliknya Itu propaganda Kita sudah mengalaminya Indonesia 300 tahun dijajah oleh Belanda Itu sangat propagandanya Awalnya adalah perdagangan Vioce Verenigde Osh Indice Company Company perusahaan Ternyata Bertahun-tahun di Indonesia Ternyata mereka malah menjajah Indonesia Tanpa disadari Nah, itu propaganda Nah, so Ketika Anda mendengar Anda mendengarkan Dari berbagai Youtube video Misalnya Atau Apa Pembicaraan publik Di televisi Internet Dari manapun itu You have to separate Fak Dengan propaganda Atau dengan tipu muslihat Ya Apalagi kalian menjadi Muslim-muslimah Harus menjadi generasi yang Fikirannya Cerdas dan Tajam Dalam menilai Persoalan bangsa Yang keempat Listen for the speaker's feelings And control your own emotion Nah Ketika kita mendengarkan Orang Presentasi Atau menyampaikan sesuatu Perhatikan Feeling Pembicara Apakah dia sedang marah Apakah dia sedang sedih Sedang galau Kalau dia sedang marah Misalnya Kurang logis Jadi Control Jadi jangan sampai kita Terpancik emosi Misalnya begini contoh For example Di sebuah Pertemuan Saya pernah bertemu Dengan Seseorang Atau Indah seseorang Yang kebetulan Di saat dia presentasi Dia masuk ke ranah Membahas tentang Agama Tapi Kemudian Ujung-ujungnya Agak sedikit Apa ya Saya merasa agak sedikit Dia kok memojokkan Umat Muslim Umat Islam Lalu saya berpikir Why Kenapa kok dia berkata Seperti itu Lalu saya Kunyah-kunyah Dipikiran saya Oh ternyata Setelah saya Pahami Kondisi Feeling Setiap waktu itu Kebetulan Ternyata dia Sedang Tidak Bertemu Dengan Muslim yang baik Mungkin Bertemu dengan Seseorang yang Dalam keadaan Emosinya Kurang bagus Jadi Membawa dampak Ke Orang ini Kebetulan dia memang Bukan Agama Islam Nah Jadi Kita harus bisa Listen For those feelings Kenapa Karena kita bisa melihat Oh ternyata dia Terbawa Emosi Kita harus kontrol Emosi kita Dan kita terpancing Emosi Kemudian Yang ke Lima Recognize Male or female Differences in speaking styles Kenali perbedaan Antara Laki-laki Dan perempuan Ketika Berbicara Laki-laki Jenderung logis Dan jenderung Rasional Menerima hal yang Masuk akal bagi dia Dan Cenderung As it is Kalau woman Berbeda Dia harus Perlu detail Semakin lengkap Semakin bagus That's the different thing Oke Nah Kita lihat disini Satu Dua Tiga Empat Lima Kita Silahkan Yang membaca Si Apa lagi nih Si Fauzia Pinta Reskika Silahkan Fauzia Yang ini Don't Discount The importance Of the message Simply Because you Don't Care for The messenger Oke Next Lanjutkan Feelings Contribute To Human Interaction As much As words Effective Listeners Respond To feelings First Then words Oke Thank you Tadi mana nih Si Apa tadi Kok hilang ininya Oh iya Fauzia Oke Nah Disini maksudnya Don't discount The importance Of the message Maksudnya Jangan kita Anggap sepele Pesan yang disampaikan Hanya karena Kita Tidak Mau tahu Dengan orang Yang berbicara Nah itu yang harus Kita pahami Misalnya ada presentasi Oh ternyata Anak Anak MTSN Misalnya Atau anak man Misalnya kan di bulan Ramadan Ada tuh yang Presenter Yang ceramah Misalnya kan Kalau saya gak memandang Gender Ustadz Atau ustazah Tidak memandang Pendidikan levelnya Tapi Apa yang disampaikan Kalau yang disampaikan Bagus Saya terima Ambil Kalau misalnya Ternyata Orang yang menyampaikan Atau messengernya Misalnya professor Atau doktoral Atau PhD Ternyata yang Kesannya justru Tidak berterima Buat saya Berarti gak akan Saya terima Seperti itu So You need to Dan ini Berlaku Esensialnya itu It's a very Professional Situation Kemudian Feelings Contribute To human interaction As matters Perasaan Emosi Sangat berkontribusi Besar Dalam interaksi Manusia Pendengar Yang efektif Akan Merespon Kepada Feeling Terlebih dahulu Baru Kosa kata Kenapa Begitu Karena begini Ada orang Yang menggunakan Kosa kata Dengan baik Dan lunak Tapi Kok feeling kita Ngerasa Agak Sakit ya Gitu loh That's my experience Ada yang Kosa kata yang digunakannya itu Kadang-kadang gak tepat Dengan situasinya Tapi Malah justru Kita ketawa Oh Ternyata dia gak paham Jadi You need to pay attention To feelings first Ini konteksnya Ketika kita sebagai Mendengar Ketika orang tua Marah-marah Misalnya Kosa katanya Kadang-kadang gak logis Tapi Setelah kita Pahami Maksudnya Arahnya Oh ternyata Mereka menunjukkan Peduli sama kita Itu contohnya Kemudian berikutnya Yang Satu Dua Tiga Kita Minta Sini Yang ada Siska Rahayu Silahkan Siska Rahayu Ya Pak Yang ini Maksudnya adalah Perhatikan konteksnya Untuk memahami pesan Jadi konteks ini adalah Semacam Ini ada makanan Piringnya Ya Konteks Situasinya itu Seperti apa Without understanding The context Pesannya akan bisa Disalahpahami Misunderstanding Can happen Kemudian Kalau Yang presentasinya Adalah Opposite sec Misalnya seperti Audiensnya Kebanyakan Kom Hawa Pembicaranya Adalah Kom Adam Berarti kita harus Adjust your listening Filter Jadi kita harus Menyesuaikan Yang kita dengarkan Agar Bisa Kita saring Cara Berbicaranya Begitu ya Konteksnya Ketika Audiensnya Kom Adam Pembicaranya Kom Hawa Akan sedikit Berbeda Nuansanya Jadi Berbeda ketika Kalian jadi speaker Makanya Fokus kepada Presentasi Anda Ketika kita Jadi Listener We have to Filter What we hear To accommodate Different style Nanti ada Gini Listenernya Tidak suka Dengan orang Yang suaranya Keras Bagaimana caranya Berarti Listener Harus Bisa Mengakomodir Perbedaan Begitu Ya Berikutnya Tanyakan pada diri Anda Jika sebuah Pernyataan itu Benar Atau itu Hanya pendapat Si pembicara Nah ini Seringkali Apa Dalam Public figure Pembicaraan Secara umum Ketika Anda Menjadi Listener Perhatikan Apa yang disampaikan Jangan Lihat Siapa yang Bicarakan Atau Casingnya Pay attention To what Is being said That's important Ada Saya pernah Mendengar Di sebuah TED talk Youtube Membahas tentang Al-Quran Itu dari Pembicaranya Justru dari Ada Ibu ini Dia seorang Yahudi Dia Memahami Dan penasaran Tentang Al-Quran Kenapa Saya tidak Melihat Yahudinya Saya melihat Apa yang Dia sampaikan Ujung-ujungnya Ternyata Beliau Mengatakan Bahwa Amazing Saya ambil Katakan Dia bilang Gini Amazing Seorang pria Yang tinggal Di sebuah Gurun Lalu Menyendiri Di sebuah Gua Dan Mendapatkan Revelation Maksudnya Bahasa Inggrisnya Wahyu Lalu Inilah hasilnya Al-Quran Amazing Kalau dia Bayangkan Conten sama Sekarang Ada gak orang Seperti itu Menyendiri Judul Sebuah Gua Bikin Paling Ujungnya Jadi Novel Dia Mengapresiasi Hal itu Dan Untuk Saya Sangat Astonishing Oleh Hal-Hal Hal-Hal Yang Seharusnya Kita Tidak Perlu Ter Provokasi Kemudian Ini Kita Lihat Ini Listen to What I said Not to What you Want to Hear Hear the Speaker Out to The End Rather than Assuming You know What is His or Her Mind Jadi Fokuskan Kepada Apa yang Dibilang Bukan Apa yang Mau Anda Dengar Misalnya Kalau Mendengarkan Drama Fokuskan Apa yang Disampaikan Jadi Jangan Dipilah-pilah Oh Ini Enggak Bukus Oh Ini Menarik Oh Hadis Itu Itu Enggak Suka Itu Lagi Oh Kalau Perempuan Harus Begini Oh Suka Itu Jadi Enggak Bisa Dikotak Jadi Listen Dengarkan And Then After That Ask What Is The Point Of What You Listen Oke Kita Lihat Yang Ini Yang Kedua Silahkan Tadi Kita Coba Yang Lain Silahkan Sylvia Fadila Yang Ini Oke Thank you Nah Disini Maksudnya Pernyataan Di Luar Konteks Akan Membawa Makna Yang Berbeda Jadi Penting Untuk Memahami Konteks Lebih Dahulu Sebelum Berdiskusi Kalau Enggak Nanti Akan Menjadi Debat Kusir Contoh Misalnya Yang Satu Bilang Freedom Yang Satu Bilang Independent Sementara Konteksnya Adalah Kemerdekaan Mana Yang Cocok Freedom Atau Independent Freedom 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 Justru Kalau dalam Bahasa Inggris Untuk Konteks Indonesia Yang cocok Bukan Freedom Tapi Independent Kenapa Independent Ini Adalah Mendiri Berdikari Mapan Dan Bisa Membuat Keputusan Sendiri Itu Lebih Tinggi Dari Sekedar Freedom Tapi Kalau Freedom Ditejimakan Kemerdeka Lain Lagi Maknanya Nah Itu Contohnya Harus Konteks Tapi Kalau Misalnya Freedom Dalam Konteks Orang Amerika Freedom Dalam Konteks Negara-negara Yang Pernah Terjajah Mungkin Maksud Akal Maksudnya Freedom Di Konteks Bahasa Inggris Seperti Itu Tapi Kalau Kita Terjemahkan Freedom Sebagai Merdeka Itu Jadinya Out of Konteks It's Different Justru Kita Menjadi Independent Pandiri Kita Bebas Seperti Itu Berikutnya Yang Ketiga Kita Lihat Dari Silahkan Desri Nancy Yang Ini Yes Sir You May Be Willing To Be Persuade By The Speaker Argument But It Should Be Your Choice Learn To Spread Fact From Opinion Good Thank you Desri Sekali lagi Dibilangnya oleh Helen Wilkie Ini Ternyata Kita Harus Bisa Memisahkan Fakta Dengan Opini Bisa Jadi Kita Terpengaruh Oleh Argumen Dari Si Pembicara Tapi Kita Harus Hati-hati Kita Harus Pilih Fakta Dengan Opini Sama Seperti Ketika Anda Dipuji-puji Kelebihan Anda Anda Harus Tahu Juga Itu Benar-benar Kelebihan Anda Atau Atau Mungkin Orang Lain Atau Hanya Ini Bahasa Gaul Banyak Bayolannya Bawang-bawangan Jangan You have To know The fact Dari Opini Kemudian Kita Lihat Ataya Fatihah Silahkan Baca Yang Ini Disregarded Emotion Will Escalate And Can Turn A Discussion Into An Argument Knowledge Feeling Before Responding To The Word Control Your Emotion And Consciously Choose How You Will Respond To Someone Cushing Your Hot Button Oke Right This Is Interesting Ini Menarik Ketika Kita Berposisi Sebagai Pendengar Jadi Disregarded Emotion Ini Kalau Kita Melewatkan Yang Namanya Feeling Kita Fokus Dulu Dengan Feeling What Does It Mean Dan Bisa Merubah Diskusi Menjadi Sebuah Argumen Jadi Dua Argumen Yang Berseberangan Itu Sudah Bukan Diskusi Lagi Itu Sudah Debat Nah Kemudian Acknowledge Feelings Jadi Akui Keberadaan Feeling Orang Lain Sebelum Kita Merespon Kata-katanya Kontrol Emosi Anda Dan Secara Sadar Pilih Bagaimana Anda Akan Merespon Kepada Seseorang Yang Menaikan Tombol Panas Tombol Panas Hot Bottom Ini Maksudnya Kalau Dalam Basu Minang Ure Maria Jadi Jangan Seperti itu Kita Kontrol Dulu We should Kontrol Our Emotion Baru Kita Pilih Misalnya Ini Di Kepala Kita Ada Singa Yang Mau Marah Misalkan Tapi Kontrol Emotion Use The Best Way To Give Your Respon Itu Caranya Jadi Jangan Langsung Mencak Marah Marah Jangan Kontrol Ambil Nafas Stay Cool Oke Baru Respon Bisa Jadi Orang Yang Berbicara Tadi Itu Yang Presentasinya Dia Out Of Context Bisa Jadi Nah Kita Lihat Yang terakhir Disini Yang khusus Untuk Sebagai Listener Tiara Malwi Silahkan Study The Communication Style Of The Opposite Opposite Sex And Use Your Understanding Of The Differences To Raise The Level And Clarity Of Communication Oke Thank you Tia Nah Jadi Sebagai Pendengar Kita Harus Mempelajari Gaya Komunikasi Dari Opposite Sex Kalau Laki-laki Itu Seperti Apa Presentasi Kalau Perempuan Seperti Apa Presentasi Dan Gunakan Pemahaman Anda Terhadap Perbedaan Tersebut Untuk To Raise Level Untuk Meningkatkan Cara Kita Berkomunikasi So You are Going to Be a good Teacher One Day Bicara Dengan Kepala Sekolah Laki-laki Dengan Kepala Sekolah Ibu Akan Sangat Berbeda Kalau Ibu Akan Cenderung Memperhatikan Hal Yang Sifatnya Non Formal Penampilan Kita Wajah Kita Cara Kita Berbicara Yang Lain-lainnya Nanti Ngikut Tapi Kalau Misalnya Di awal Dia Nggak Suka Bener Pun Yang Kita Sampaikan Tetap Nggak Suka Kalau Misalnya Bapak Lebih Packaging Ya To The Point Saya Harus Saya Menjarakan Ini Pak Begini Begini To The Point But Needs To Be Control Your Appearance Your Emotion This Is As A Listener This Is Interesting Menarik Ketika Kita Becoming A Speaker Presentation Pilih Visual Aid Dan Kemudian To Be A Listener This Is What You Need To Do Sekarang Bagaimana Dengan Menjadi Ini Aktif Dalam Proses Mendengar Jadi Tidak Hanya Menjadi Listener If You Want To Be A Good Speaker You Need To Be A Good Listener Orang Yang Menjadi Pembicara Yang Baik Biasanya Berawal Dari Pendengar Yang Baik That's The Whole Point Makanya Kita Ambil Hikmah Dari Nabi Muhammad Misalnya Nabi Muhammad Kan Sebelum Dia Sampaikan Ke Zaid Bin Sabit Untuk Dijadikan Al-Quran Nabi Muhammad Kan Mendengar Dulu Dari Siapa Ayo Dari Mana Siapa Bisa Jawab Ini Karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad Salam Terus Ada Zaid Bin Sabit Yang Menulis Musaf Al-Quran Nabi Muhammad Terus Berceramah Berbicara Sebelum Nabi Muhammad Men-share Al-Quran Nabi Muhammad Mendengar Dulu Ayat Perayat Dan itu Dari Siapa Dari Mana Dari Malaikat Jibril Jadi Dia Mendengar Dulu Jadi Listen First Jadi Listen And then Baru Disampaikan That's Jadi Make sense Jadi Masuk Akal Seperti Itu Dan Malaikat Jibril Disuruh Oleh Allah Nah Untuk Menyampaikan Wahyu Dan Itu Makanya Disebut Firman Firman Ucapan Dari Allah Itu Melalui Malaikat Jibril Jadi Masuk Akal Sebenarnya Bayangkan Kalau Allah Itu Persis Kayak Kita Kan Gak Mungkin Apakah Butuh Jibril Jadi Lemah Kalau Seperti Manusia Pasti Magnificent Something Extraordinary Allah Itu Luar Biasa Nah Jadi Kita Lihat Disini Connective Part In Listening Process Kita Bisa Belajar Dari Kisah Nabi Muhammad Dia Listen Mendengar Jadi Ikro Itu Kan Gak Baca Juga Mendengar Nah Ini Listening Process The Art Of Questioning Ketika Kita Aktif Mendengar Kita Juga Harus Bertanya Apakah Nabi Muhammad Pernah Bertanya Kepada Malaikat Jibril Siapa Siapa Misa Jawab Pasti Pernah Apakah Nabi Muhammad Pernah Berdialog Dengan Malaikat Jibril Pernah 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 Dia bertanya Tanya Apa Ketika Wahyu itu Sampai Pasti Tanya Anda Siapa Baru Disitu Ada Nama Jibril Jibril Malaikat Jibril Kan ada Dialog Dengan Quran Seperti Itu Dalam Tanya Dengan Presentasi And Speaking Skill Ini Sifatnya The Art Of Questioning Seni Dari Bertanya You need To This Is The Art That You need To Really Pay Attention Kemudian Nonverbal Cues Acknowledgement And Feedback Dan Reflective Listening Yang Dua Ini Yang Harus Dipahami Jadi Mendengar Secara Reflective This Is Very Important Nah Berikutnya Kita Lihat Disini Silahkan Dibaca Nenis Shigiro Yang Ini Dua Ini Ini Di sini Artinya Kalau Anda Menjadi Listener Menghindari Nonverbal Ini Kita Speaker Kita Listener Mendengar Orang lain Presentasi Kita Cuekin Nonverbal Signer Misalnya Cara Dua Diri Ekspresi Wajahnya Atau Tangannya Atau Suaranya Nah Itu Berarti Kita Mengalami Mendekati Risiko Menerima Pesan Yang Salah Bisa Jadi Dia Bercanda So There's Possibility For that To Happen Kemudian Agar Pesan Kita Jelas Dan Tidak Complicated Kosa Katanya Bahasa Tubuh Dan Ton of Voice Ini Maksudnya Nada Suaranya Harus Bisa Sama Senada Semuanya Nah Kalau misalnya Contoh Misalnya Si Dia Mau Bertemu Sama Saya Misalnya Minta Tanda Tangan Lalu Dia Berdiri Depan Pintu Melihat Kedalam Ruangan Masuk Mendekat Saya Terus Berbisik Ya Tentu Saya Jadi Gak Nyaman Berbisik Ada Apa Ini Jadi Jadi It should be Ton of voice Should be clear Bahasa tubuhnya harus sequence Dan harus sesuai Berikutnya Kita coba lagi Berikutnya Dina Amelia Yang ini Silahkan Dua ini Yang 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 Question Question Questioning Is Valid And Helpful Expect Of Listening So It Is Important To Work On It 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 Important To The Speaker That You Not Only Listen Okay Thank you Tina Jadi Questioning Ini Maksudnya Kita Bertanya Is A Valid And Helpful Aspect Of Listening Jadi Cara Yang Bagus Ketika Kita Bertanya Ya Dan Kita Mendengarkan Jadi Sangat Penting Untuk Dikembangkan Keperampilan Ini Yang Kedua Penting Bagi Pembicara Bahwa Anda Tidak Hanya Mendengar Tapi Juga Be Listening Jadi Memang Perlihatkan Kepada Si Speaker Itu Kalau Kita Memang Mendengarkan We Are Good Listener Nah Itu Akan Sangat Menjadi Nilai Positif Bagi Pembicara Misalnya Orang Tua Lagi Ngomong Kita Nyimak Kita Diam Dulu Kemudian Nanti Tanya Apakah Mengerti Ya Mengerti Pak Jadi Dengan Respon Seperti Itu Kita Akan Dapat Nilai Plus Oh Ternyata Dia Mendengarkan Kata-kata Saya That Is The Reward That We Can Have As A Listener Menjadi Pendengar Yang Baik Itu Langkah Ketimbang Menjadi Speaker Yang Baik Ya That It's Very Interesting Kemudian The Next One Kedua Ini Kita Lihat Berikutnya Liza Anggini Putri Silahkan Liza Tadi Liza Sudah Belum Belum Silahkan Baca Yang Yang Mana Yang Dua Ini Oke Tunggu Sir Ini Lagi Ngezoom Artinya Pertanyaan Yang Tepat Akan Bisa Membantu Anda Mengisi Gaps Maksudnya Lombang-lombang Kosong Yang Ada Di Pesan Si Speaker Itu Gunanya Untuk Pertanyaan Jadi Pertanyaan Misalnya Jangan Seperti Ini Ketika Ada Teman Presentasi Bertanya Begini Why Did You Choose The Topic Ada Yang Nanya Begini Can You Tell Me What Is The Conclusion Saya Selalu Ketika Mahasiswa Bertanya Begitu Berarti Mereka Nggak Nyimah Ini Jadi Udah Disampaikan Konklusi Oleh Ternyata Mereka Tanya Lagi Konklusi It's Not Good Kalau Pertanyaan Misalnya Begini You Say Misalnya Begini Jadi Listener Dear Presenter Thank you For your Time To give Me Time To ask You Said In your Presentation That Blah 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 I Want To ask You What Did You Mean By That Statement And In Your Topic You Said Yes Why Boleh Seperti Itu Contohnya Kalau Kita Bertanya Jadi Jangan Mempertanyakan Yang Sudah Disebutkan Ya It's Not Going To Be Interesting Kemudian Berikutnya Berikutnya Ini Katanya When The Message Is Unclear You Can Help Speaker Reflecting Kalau Misalnya Ada Sesuatu Yang Gak Jelas Dari Si Penyaji You Can Say Excuse Me I Listen To Your Presentation About This In This Slide You Quote You Wrote Anda Kutip Anda Catat Dicatat Begini Begini You Quote Like That Can You Give Me Another Example Misalnya Atau You Can Ask Like This Could You Please Give Me Description About That Furthermore Misalnya Boleh Gak Gak Apa Ya Jadi Jangan Mempertanyakan Apa yang Sudah Ditulis Tapi Kita Boleh Mempertanyakan Makna Yang Ditulis Di Presentasi Itu That's a good Listener Makanya Disitu Artinya Kalian Aktif Sebagai Pendengar Jadi Aktif Itu Gak Sebagai Speaker As A Listener You Can Be Active All So Sebentar Lagi I Will Close This Kita Sudah Masuk Waktu Sholat Shulur Habis Ini Kita I Will Close I'm Going To See Berikutnya Coba Sakif M Ideal Silahkan Baca Yang Ini Yang Mana Pak Yang Ini Yang Pertama Ini Sakif Silahkan Pertanyaan Use open-ended question. Gunakan pertanyaan yang bentuk open-ended terbuka untuk pertanyaan yang sifatnya ingin memperluas diskusi. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin tahu faktanya atau ingin mengkonfirmasi, pakai close-ended. Apa contohnya open-ended? Why? Kemudian how? Bagaimana? Itu kan terbuka itu jawabannya. Kalau close-ended, did you do that? Misalnya jawabannya, yes. I did. No, I didn't. Jadi close. Jadi close-nya. Dibuatnya, itu contohnya. Jadi, when you are as a listener, that's what you need to do. Berikutnya, di sini kita lanjutkan. We still have two more minutes. Siapa lagi nih? Siapa yang belum? I'd like to invite yang laki-laki lagi. Siapa ini? Fahru, Rozi, silakan. Dua ini? Are you there, Fahru, Rozi? Yes. Oke. Please read these two parts. Agak kecil, mis. Agak kecil. Bisa dibaca. Bentar, di-zoom dulu, Misa. Oke, silakan. Words are just part of the message. Pay attention to body language and tone of voice. If they don't agree, often the non-verbal cues contain the real message. Use gesture and comment to let the speaker know you are listening. This will encourage the flow of information. Oke, good. So, penting tadi seperti yang kita... Thank you, Fahru, Rozi. Penting tadi seperti saya jelaskan, kosa kata itu bagian dari pesan, dan juga fokus ke ini. Perhatikan gesture dan komennya ketika Anda mendengarkan. Oke. So, that's the point. Dan penjelasannya, the clarity is essential. And ketika ada sesuatu yang tidak paham, bisa kita tanyakan kembali kepada speaker tentang apa yang disampaikan. Oke. So, I will go on to the next session, sesi ketiga. So, please bear with me. I'll see you again, sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.